Salah satu pelaksanaan kegiatan donor darah dilakukan di Gedung B, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Berawijaya Kota Malang. Sejak minggu pagi, ratusan orang baik alumni maupun mahasiswa datang bergantian untuk mengikuti donor darah. Ketua Pelaksana Kegiatan Donor Darah, Jaidi menuturkan, dalam kondisi pandemi ini, ketersediaan stok darah di PMI sangatlah terbatas. Sehingga Ikatan Alumni Universitas Berawijaya Malang membantu menyediakan stok darah melalui kegiatan ini. Kegiatan ini disambut antusias. Awalnya, Panitia Malang hanya menargetkan 100 kantong darah. Namun, karena respon yang baik dan banyaknya pendaftar, berhasil didapatkan 274 calon pendonor. Untuk kegiatan di Cabang Malang ini, kami sebenarnya awal mentargetkan 100 botol atau 100 tabu. Namun, karena pertimbangan antusiasme dari para peminat pendonor itu sangat besar, maka kami buka lagi sehingga, Alhamdulillah, dengan upaya kita semua, dengan bantuan dan ritu Allah, kami bisa mendapatkan calon pendonor sejumlah 274 pendaftar atau calon pendonor. Ini sebuah prestasi yang sungguh-sungguh di luar bukaan kami selaku panitia di Cabang Malang. Salah satu alumni Universitas Brawijaya Malang, Sugeng, yang selalu rutin donor, mantusias mengikuti kegiatan ini. Ia tergerak membantu PMI mengumpulkan darah yang kini stoknya sering menipis selama pandemi. Tidak hanya alumni, mahasiswa pun turut serta berpartisipasi. Pak Sugeng, alumni UB juga? Iya. Fakultas apa dulu, Pak? Fakultas Teknik. Oke. Bagus, saya kira, Mbak. Ini perlu di, apa namanya, tepat lagi dengan situasi sekarang yang situasi pandemi, mudah-mudahan segera berakhir di Baksosnya, terutama kalau menurut saya bisa lebih diingkatkan lagi. Oke. Karena sebelumnya belum pernah coba donor juga, jadi mau coba lebih pertama. Saya sanya, kenapa nih Mbak ingin berpartisipasi di sini? Saatnya ya, ingin ikut berkontribusi aja sih. Harapannya ya semoga makin banyak orang yang lebih penuhi dengan non-nordara. Kegiatan non-nordara disertai Baksos oleh Ikatan Alumni Universitas Brawijaya Malang ini digelar di lima kota, serentak pada hari ini. yakni Jakarta, Surabaya, Malang, Lombok, dan Mataram. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.